Baik, di video kali ini kita akan membahas bagaimana proses penyelesaian dari tugas yang pertama, yaitu membuat perulangan untuk menghitung bilangan pangkat. Jadi, saya jelaskan dulu teorinya atau pola dari perulangan yang akan kita buat itu seperti apa. Nah, ini contohnya. Di sini, misal kita ingin mencari bilangan 2 pangkat 3. Jadi, hasilnya adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 2, yaitu 8. Atau contoh lain, misalnya saya punya di sini, 3 pangkat 2, yaitu 3 dikalikan 3 sama dengan 9. Nah, saya jelaskan dulu polanya sebelum kita buat programnya seperti apa. Jadi, di sini kita punya sebuah bilangan, yaitu 3. Ini bilangannya, 3. Ini bilangannya, 3. Oke, kemudian polanya di sini, angka 3 muncul sebanyak 2 kali. Jadi, angka 3 muncul sebanyak 2 kali. Ini yang pertama. Pertama. Ini yang kedua. Oke, itu pola perulangannya. Jadi, angka 3 muncul sebanyak 2 kali. Nah, begitu juga dengan ini. Angka 2. Jadi, ada angka 2. Adalah diambil dari bilangannya berapa. Itu 2. Sedangkan, angka 2 ini muncul sebanyak 3 kali, sesuai dengan pangkatnya berapa. Jadi, ini yang pertama. Pertama. Ini yang kedua. Kemudian, ini yang ketiga. Hasilnya adalah 8. Oke, itu polanya. Silahkan dipahami dulu polanya seperti apa. Kemudian, proses pengerjaannya akan kita kerjakan bertahap. Bertahap. Akan saya jabarkan. Misal, kita akan mengerjakan contoh ini. 3 pangkat 2. Jadi, prosesnya yang pertama yang akan kita kerjakan adalah seperti ini. Kita akan menampilkan tulisan 3 pangkat 2 sama dengan. Oke, sekarang kita langsung buat programnya. Jadi, pertama yang diketahui. Jadi, ada bilangan. Jadi, bilangannya berapa? Bilangannya adalah 3. Kemudian, pangkat. Jadi, pangkatnya adalah 2. Oke, saya buat dia ke dalam variable. Jadi, ada variable bilangan dan variable pangkat. Oke, jadi ada bilangan, pangkat. Kemudian, yang ditanya di sini, ditanya adalah hasil pangkatnya berapa. Nah, ini yang ditanya. Kemudian, kita buat penyelesaiannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, penyelesaian kita akan buatnya step by step. Jadi, kita mulai dari menampilkan output in dulu. 3, pangkat 2 sama dengan. Nah, jadi yang kita tampilkan di sini adalah bilangannya berapa. Jadi, variable bilangan. Pangkat, variable pangkat. Sama dengan. Oke, jadi itu script-nya. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Jadi, 3, pangkat 2 sama dengan. Nah, kalau saya gambarkan di sini. Nah, jadi ini. K3 ini adalah bilangan. Ini adalah variable bilangan. Ini adalah variable bilangan. Sedangkan untuk angka 2 ini. Ini adalah variable pangkat. Ya, itu pangkat. Nah, jadi itu step by step-nya. Sekarang kita akan lanjutkan lagi ke step berikutnya. Jadi, step berikutnya yang akan kita tambahkan adalah. Di sini kita tambahkan perulangannya. 3, x, 3. Oke, jadi ada angka 3 muncul sebanyak 2 kali. Ya, ada angka 3 yang muncul sebanyak 2 kali. Jadi, saya gambarkan lagi. Jadi, prosesnya. Jadi, angka 3 ini. Kita tampilkan di sini. Dan di sini. Sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, jadi caranya kita akan menggunakan perulangan. Kita tambahkan 4 di sini. Nilai awalnya. Kalian bisa buat di sini. Nah, untuk nilai awal perulangan. Seperti pola yang kita pelajari sebelumnya. Jadi, di sini mulainya dari 1. Ini 1. Kemudian ini 2. Dan seterusnya. Jadi, nilai awalnya adalah 1. Kemudian, batas perulangannya adalah. Oke, angka 3-nya tampil sebanyak berapa kali. Nah, jadi ini tampil sebanyak 2 kali. Sesuai dengan variable pangkat. Jadi, kita bisa tulis di sini. Sebanyak variable pangkat. Kemudian, tinggal kita tampilkan output-nya. Di variable bilangan. Spasi. X. Oke, jadi 3. X. Kita refresh. Ini sudah muncul di sini. 3 kali 3. Oke. Kemudian, kita akan hilangkan tanda X yang ada di belakang. Seharusnya yang muncul adalah tanda sama dengan. Kita bisa menggunakan if. Itu percabangan. Nah, jadi percabangannya. Jika variable i nilainya sama dengan variable bilangan. Maka, yang ditampilkan di sini bukan X. Tapi, tanda sama dengan. Nah, sedangkan selain itu yang ditampilkan adalah X. Oke, kita refresh. Oh, sorry. Variable i sama dengan variable pangkat. Bukan bilangan, tapi pangkat. Kayak ini. Pangkat 2. Kita refresh. Oke. 3. X. 3 sama dengan. Sekarang tinggal kita cari hasilnya berapa. Nah, untuk hasil. Jadi, sebenarnya di dalam bahasa pemrograman PHP. Itu kita bisa mencari langsung nilai pangkatnya berapa dengan menggunakan fungsi POW. Seperti ini, POW. Kemudian kita masukkan bilangannya berapa. Jadi, bilangannya 3. Kemudian pangkatnya adalah 2. Oke, hasilnya benar. 9. Nah, tapi yang kita akan pelajari di sini bukan menggunakan fungsi seperti ini. Tapi menggunakan perulangan itu sendiri. Ya, jadi karena materi yang akan kita pelajari adalah perulangan. Berarti rumusnya kita tulis di sini. Kita tidak akan menggunakan POW. Seperti itu. Kita akan menggunakan variable hasil pangkat. Nah, jadi hasil pangkatnya adalah hasil pangkat akan dikalikan dengan variable bilangan. Oke, saya perbesar. Nah, jadi seperti ini. Hasil pangkatnya, kita masukkan rumusnya di sini. Hasil pangkat dikalikan bilangan. Oke, jadi kita tampilkan di sini sebagai hasilnya, yaitu variable hasil pangkat. Ya, jadi hasilnya sama, 9. Cara kerjanya, kenapa hasil pangkat ini bisa menghasilkan nilai 9? Jadi yang kita lakukan di sini adalah hasil pangkat. Kita masukkan di sini nilainya. Hasil pangkat yaitu 1. 1 dikalikan bilangan. Bilangannya berapa? Bilangannya adalah 3. Oke. Jadi ini. 1 dikalikan 3. Hasilnya adalah. Saya tulis di sini. Hasilnya adalah 3. Kemudian dia lanjut ke perulangan berikutnya. Kemudian berarti 3 dikalikan. Hasil pangkat sekarang nilainya adalah 3. 3 dikalikan bilangan. 3 dikalikan 3. Maka hasilnya adalah 9. Seperti itu prosesnya. Ya, kalau kita ingin mencari bilangan yang berbeda dengan pangkat yang berbeda, tinggal kita ubah di sini variabelnya. Misalnya bilangannya adalah 4. Kemudian pangkatnya adalah 5. Jadi 4 pangkat 5. Jadi ini sudah menyesuaikan otomatis. 4 dikalikan 4 dikalikan 4 dikalikan 4 dikalikan 4 dikalikan 4. Hasilnya 1024. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk proses penjelasan pengerjaan tugas yang pertama. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Dan untuk tugas yang kedua, kita lanjut pembahasannya di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.